Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu ini acara pasti dilaksanakan atau dimulai pagi hari. Tapi saya mohon maaf tidak bisa hadir dalam acara karena ada kegiatan acara keluarga. Jadi mohon maaf kepada RCI karena saya tidak hadir. Terima kasih sekali saya masih diundang, dilibatkan, kemudian dan pada akhirnya setelah saya tawarkan bagaimana kalau saya merekam pesan saya untuk ditayangkan kepada para hadirin, juga diterima. Jadi saya terima kasihnya dua kali. Jadi hari ini saya rekam sore hari, hari Jumat, jam setengah lima. Jadi yang pertama, selamat buat RCI atas penyelenggaraan seminar nasional ini. Plus lancing pusat studi publikasi ilmiah. Ini rasanya hanya satu, hanya satu di Indonesia. Dan mungkin di dunia tidak banyak. Di antaranya CWTS, salah satu. Yang ada di Belanda, kalau nggak salah di Leiden. CWTS. Yang kedua ya ini, RCI. Pusat Studi Publikasi Ilmiah. Mungkin di negara lain ada, tapi rasanya yang di Asia Tenggara khususnya mungkin hanya kita, hanya RCI. Jadi selamat atas inisiasi ini. Presentasi saya tidak akan lama. Nah, sebentar saya share screen dulu. Maaf, lupa. Gimana cara share screen. Oke, ini desktop. Oke, sebentar. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, jadi presentasi saya tidak akan lama. Ini hanya satu gambar ya. Jadi saya sempat menggambar ini. Kemarin saya gambar ini. Jadi mohon maaf kalau agak pelentot-pelentot begitu. Tulisannya karena saya menggambarnya di atas kereta. Pulang dari acara Camry Stack Print. Sorry, Camry Stack Print. Masalah repository. Jadi, ini saya gambar. Jadi saya menggambarkan bahwa RCI itu sekarang itu mungkin sudah menjadi driver. Jadi saya gambarkan dalam, ini ada RCI gitu ya. Sebagai orang yang punya kaki ini. Sementara yang ditendang itu bola ini itu sebenarnya adalah peneliti dan hasil risetnya. Jadi saya mungkin sekarang sudah berpikirnya agak terbalik begitu. Kenapa? Mungkin orang-orang berpikir mestinya kan peneliti dulu dan hasil risetnya ya sebagai subyek. Tapi ternyata toh sekarang ini komunitas atau ekosistem peneliti dan penulis itu sekarang kan sebenarnya menjadi sesuatu komponen yang ada di hilir sebenarnya. Yang mestinya di hulu dia itu sebenarnya ada di hilir sekarang. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan, orientasi mereka itu sebenarnya bukan masalah riset di hulunya, begitu yang membangun riset di hulu, tapi sebenarnya publikasi saja. Dan pada saat publikasi, mereka memasrahkan karya mereka itu ke penerbit. Kan sebenarnya begitu sekarang. Jadi mereka sendiri menganggap begitu sudah terbit, ya sudah. Jadi mereka malah melupakan fungsinya ya, yang dari hulu ke hilir tadi. Jadi setelah terbit, ya mereka sudah. Selesai buat mereka. Nah, jadi saya memposesikan peneliti dan hasil risetnya itu justru adalah sebagai di pola ini. Dengan kondisi sekarang. Dan siapa yang mengendalikan? Itu adalah ekosistem riset, salah satunya menurut saya adalah RJI. Jadi RJI itu justru sekarang harus bergerak lebih ke hulu menurut saya. Apalagi dengan pusat studi publikasi ilmiah ini. Jadi mestinya justru ke hulu. Bukan main di hilir lagi seperti sekarang, tapi lebih ke hulu. Nah, pada saat sudah ke hulu, maka RJI itu mungkin bisa jadi interface begitu. Antara pemberi dana dalam hal ini restek. Saya itu masih bingung, yang ngasih dana itu restek. Bukan dikut ya, tapi common restek. Nah, jadi fundernya itu adalah common restek mungkin. Ini bisa interchangeable dengan common restek. Nah, kemudian peneliti itu ada di sini sebenarnya dia. Dari arah hulu ke hilir sampai jadi bola ini sebenarnya. Tapi mereka memposisikan diri sendiri, bukan hanya di Indonesia, ini seluruh dunia menurut saya. Secara umum mereka memposisikan justru ada di hilir. Jadi memasrahkan hasil riset mereka itu justru ke penerbit. Yang mestinya ada di hilir. Sekarang penerbit jadinya ada di hulu, kan begitu ya. Karena mereka lah yang kemudian menjadi tulang punggung sebenarnya. Mempromosikan makalah dan lain-lain. Sementara penelitinya sendiri tidak bergerak setelah terbit. Nah, oleh karena itu tadinya peneliti dari hulu ke hilir, sekarang mungkin RJI bisa mengambil peran yang tadinya di hilirnya agak ke hulu. Dalam arti, misalnya dengan berbagai komponen yang RJI punya, saya di sini gambarkan RJI itu punya skills. Punya knowledge sudah pasti ya. Karena punya knowledge maka dia punya skills. Dia mulai sekarang Anda semua punya infrastruktur. Ya kan, infrastruktur kan sudah melambil. Terutama dengan banyaknya yang pakai OJS, menggunakan server sendiri atau pakai OJS online yang disiapkan oleh RISTEK. Jadi, kita semua punya, RJI punya infrastruktur. Nah, di sisi lain juga punya dukungan publik, Pak. Dukungan publik ini kan yang hadir ini banyak sekali, Pak. Dari berbagai universitas, dari berbagai strata universitas. Bisa ada tiga, bisa ada satu, dan seterusnya. Itu dukungan publik. Jadi, selain skills, knowledge, infrastruktur, RJI sekarang punya dukungan publik. Nah, itu ditambah dengan peluang yang ada sekarang. Kreativitas, Pak, ini penting. Kreativitas ibu dan bapak ini di RJI dan seluruh anggota RJI ini harus punya kreativitas. Plus pikiran terbuka, Pak. Nah, kalau misalnya semua ini bisa dikemas, maka sebenarnya RJI ini sebagai satu organisasi itu bisa berperan lebih ke hulu untuk bisa menendang bola ini, Pak. Jadi, justru sekarang RJI itu karena dia sudah bisa lebih ke hulu, maka dia bisa lebih memberikan insight. Jadi, driver dalam hal ini bukan yang struktural, karena struktural pasti kan dari kementerian kepada universitas, tapi lebih kepada fungsional sekarang. Jadi, fungsi RJI itu dengan menendang bola itu sekaligus dengan memberikan insight tentang potensi pengembangan ilmu. Jadi, trend ke depan itu bagaimana? Dengan pusat studi publikasi ilmiah ini menurut saya ini bisa. Kemudian, potensi daerah. Potensi daerah itu apa yang bisa dikembangkan untuk riset? Menurut saya itu belum juga ditangani dengan maksimal oleh pihak struktural, oleh negara. Jadi, RJI bisa itu juga, membangun kekuatan itu dengan anggotanya yang ada di mana-mana. Dan potensi penulis sendiri. Jadi, penulis itu sekarang menurut saya potensinya belum berkembang dari membuat proposal, melakukan riset, menulis. Mungkin itu sudah, tapi mengkomunikasikan, kemudian menggali ide yang lebih kreatif. Menurut saya penulis masih perlulah dikasih insight, dikasih pandangan, cara pandang yang unik dari RJI. Yang berikutnya adalah fungsi pemberdayaan ini sebelah sini. Jadi, harus memberdayakan, Pak. Memberdayakan di sini juga bukan hanya masalah skills-nya, tambah knowledge-nya, juga masalah pola pikir, Pak. Jadi, dengan pemberdayaan ini saya juga berharap sebenarnya RJI itu bisa lebih membuat jarak antara dunia-dunia pendidikan, riset, yang biasanya non-profit, dengan industri yang profit ini, Pak. Industri publikasi dan lain-lain. Jadi, RJI itu menurut saya bisa menjadi semacam, bukan penghalang, tapi menjadi semacam pair. Ada di satu sisi mendekatkan, kadang harus dijauhkan untuk komponen-komponen tertentu. Supaya peneliti itu lebih berdaulat. Jadi, sekarang ini kan enggak. Peneliti itu seperti tidak berdaulat saja, sehebat-hebatnya penelitiannya, bukan apa-apa kalau tidak terbit di jurnal ANU. Itu kan menunjukkan tidak berdaulat sebenarnya, tidak merdeka. Itu menurut saya. Nah, pesannya jadinya kalau saya kemas itu menjadi tiga. Jadi, RJI yang resourceful, jadi resource-nya itu komplit, yang mana ini menjadi modal agar tidak terlalu pasrah dan bergantung kepada asing. Terutama entitas bisnisnya. Jadi, janganlah terlalu bergantung. Terutama ini dengan banyaknya aplikasi open source, terus infrastructure. Baik, jadi sempat terpotong tadi. Jadi, saya akan ulang lagi ya. Saya akan sambung, bukan ulang. Jadi, intinya pesannya itu akan ada dua, tiga. Jadi, setelah RJI itu menjadi satu sosok yang menjadi driver, begitu ya, untuk mendrive bola ini mau ditendang kemana, berdasarkan potensi-potensi ini, begitu ya. Maka pesannya itu ada tiga. Yang pertama, RJI itu resourceful dan agar tidak terlalu bergantung pada entitas asing, itu yang pertama, sudah saya sampaikan. Yang berikutnya, RJI itu harus menjadi kreator, Pak. Ya, kita itu hidup di Indonesia, yang menurut saya jauh lebih hebat infrastrukturnya, fasilitasnya dibanding Afrika, India bahkan, daerah-daerah Pakistan, dan seterusnya. Menurut saya kurang, Pak. Ini menurut saya sekarang ini momennya tepat, di saat pemerintah juga banyak mendukung. Banyak sekali fasilitas sekarang ini. Jadi, RJI diharapkan memang ke depan, terutama dengan pusat studi ini, agar menjadi kreator. Dengan modal kreativitas dan pikiran terbuka. Yang berikutnya, RJI harus menjadi mitra birokrat. Mitra, bukan pengikut. Jadi, artinya apa? Bisa menjadi sparring partner, counterpart, yang mana pendekatnya jangan terlalu nurut, kemudian janganlah kemudian tanpa pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan esensial. Kemudian mengikuti pemerintah tanpa reserve, tanpa ada argumentasi. Jadi, menurut saya justru fungsi argumentasi ini harus dibangun agar RJI itu menjadi mitra betulan. Jadi, bukan pengikut. Itu penting. Karena kadang-kadang wawasan dari pemerintah ini juga kan harus ditingkatkan. Nah, RJI ini dengan pusat studi ini apalagi harus menjadi agen perubahan. Jadi, kurang lebih seperti itu yang saya jelaskan. Peran RJI untuk mewujudkan riset yang merata dan berkeadilan. Terutama masalah geografi Jawa dan non-Jawa itu penting. Jadi, potensi-potensi ini itu, potensi yang saya gambarkan ini itu adalah potensi yang dibangun dari seluruh Indonesia. Jadi, harus merata itu saya garis bawahi. Dan agar tidak menjadi privilege Javanese privilege. Jadi, privilege buat orang-orang Jawa saja urusan jurnal. Jadi, orang Jawa itu bukan orang suku Jawa, tapi orang yang sudah terbiasa tinggal di Jawa, lahir di Jawa, jadi orang-orang itu yang kemudian mungkin sudah terbiasa dengan kondisi di Jawa dan berpikir orang lain bisa mengikuti. Tidak bisa. Setiap daerah itu pasti akan punya kehasan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat berseminar. Mudah-mudahan hasilnya oke. Dan saya tunggu sharing-sharing berikutnya dari RJI. Terima kasih. Selamat hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat menikmati. Terima kasih.